Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Saya harap kalian baik-baik saja di rumah Di video kali ini adalah video lanjutan dari part yang pertama Yaitu cara dapat orderan pertama di Shopee Jadi ini adalah video lanjutan yang part 2 atau bagian kedua Ada berapa hal yang wajib kalian perhatikan Jika kalian ingin mendapat orderan pertama di Shopee Kemudian berkali lipat dan beromset hingga 3 digit ataupun lebih Nah cara pertama yang kalian harus perhatikan Yaitu yang pertama upload produk Nah ini sambil saya lihat di catatan saya ya Jadi yang pertama dan yang terpenting yaitu upload produk Berapa sih minimal kita upload produk? Ingat kalau di video awal saya sampaikan secara ringkas Namun di video kali ini agak detail ya Untuk upload produk itu minimal Kalau bisa kalian itu 50 produk Jadi upload produk 50 produk di Shopee Nah untuk produknya apa saja? Boleh 1 produk tapi seperti misalnya Harga 1 peces 5 ribu Kalau 2 peces 3 ribu Kalau 3 peces 2 ribu atau 1 ribu Yang terpenting pokoknya Jadi 50 produk etalase-nya Misalnya produknya 1 terus kalian buat 3 harganya lebih murah Kalau beli 12 harganya lebih murah tidak apa-apa Jadi yang penting etalase-nya banyak Jadi kalau ditampilkan itu banyak Kalau 1 peces harganya sekian Kalau 2 peces sekian Jadi harganya tambah banyak tambah murah Misalnya seperti itu tidak apa-apa Pokoknya sampai 50 produk Jadi nanti kalau misalnya kalian punya 10 produk Kalian bisa jadikan 3 variasi Tapi tanpa dijadikan 1 etalase Jadikan 3 variasi Beli 1 harga sekian Beli 2 harga sekian Beli 3 harganya lebih murah Kemudian ada sekitar 10 produk Itu nanti bisa jadi sudah 30 produk Kalau kalian punya 5 produk Nanti bisa jadi lebih banyak Intinya seperti itu Jadi upload 5 produk ya Tidak harus beda jenis Boleh bervariasi Apalagi lebih baik kalau bermacam-macam Dan yang harus kalian ingat Produknya harus sejenis ya Jangan sampai habis jual cemilan Tiba-tiba kalian jual Apa namanya Otomotif Sperpat Sepeda motor Ataupun dipasangin Jangan Jadi itu akan membuat Algoritma Shopee bingung Yang terpenting Yaitu kalian harus sejenis ya Kalau makanan misalnya cemilan Masih lari ke bumbu Masih mirip-mirip lah Kalau mau beda Jangan sampai bedanya jauh Habis jualan makanan Jualan helm seperti itu Jangan sampai ya Itu diingat Yang kedua Yang paling penting Yaitu kalian harus pastikan Aktifkan program gratis ongkir Nah nanti untuk cara mengaktifkannya Bagaimana nanti akan saya Upload video di video-video selanjutnya ya Jadi kalian tetap simak Dan subscribe Nanti kalian bisa dapat memberitahuan Bagaimana sih mengaktifkan Dan memastikan Kalau program gratis ongkir Shopee kalian aktif Yang ketiga Yang ketiga Juga jangan lupa Cashback extra nanti kalian hidupkan Jadi habis di atas itu ada gratis ongkir Ya kalau di program penjual Jadi masuk menu program penjual Ada gratis ongkir Ada cashback extra Kalian juga pastikan aktifkan Tentu kalian nanti bilang Loh kak kalau diaktifkan kan Nanti adminnya tambah banyak Atau potongan dari Shopee tambah banyak Tidak masalah Saya juga dulu berpikiran seperti kalian Jadi saya berpikir Kalau saya aktifkan gratis ongkir Dan cashback extra Saya akan dapat potongan Memang dapat potongan Tapi itu membuat pembeli Banyak yang membeli Kenapa? Karena mereka dapat Subsidi gratis ongkir Dan cashback extra Selain dari Shopee Dapat dari kalian Jadi potongan yang dipotong Shopee Itu sebagai subsidi bagi pembeli Untuk gratis ongkir extra Atau cashback extra Dan totalnya Kalau secara keseluruhan Kalian hitung simple itu 12% Misalnya Kalian jual 10 ribu Jadi potongannya Nanti dari Shopee 1.200 Kan 10 ribu 12%nya adalah 1.200 Nanti hitung kalkulasinya Kalau kalian gak tahu caranya Nanti saya akan upload video Cara kalkulasi Atau hitung-hitungan Potongan admin Shopee Dan lain sebagainya Kemudian Yang keempat Kalian harus ingat Yaitu aktifkan fitur COD Ini pastikan juga Di klik di program penjual Nanti ya di toko saya Program penjual Ada aktifkan COD Itu aktifkan COD Pasti dari kalian banyak yang protes Kak Kalau di aktifkan CODnya Kan nanti Yang terjadi Bisa di retur Atau dan lain sebagainya Tidak masalah Kalau dari saya pribadi Tidak masalah Karena Sepengalaman saya Ketika Membeli barang sesuatu Apalagi saya gak punya Mbanking Atau Saya menjadi penjual pun Itu paling banyak Membelinya adalah Pakai COD Ataupun Saya pribadi membeli Pakai COD Atau kenapa Karena kadang-kadang Kita sebagai pembeli Malah stop up Terus kita sebagai penjual Juga takut di retur Atau kalau kata saya Itu adalah win-win solution Jadi Itu adalah risikonya Tapi menurut saya pribadi Halus aktifkan COD Karena selama ini Saya aktifkan Aman lah Barang yang retur Tidak banyak kembali Asal satu Packingnya aman Walaupun kembali Kalian tidak rugi Karena barang rusak paling Rugi packing Itu pun tidak seberapa Dibanding penghasilan kita Kalau sudah Berkali-kali lipat Itu ya Jadi Ingat aktifkan fitur COD Yang kelima Setelah kalian aktifkan Fitur COD Kalian yang terpenting Yaitu Aktifkan fitur instan Shopee instan Dari Shopee instan Gosen instan Grab instan Itu aktifkan Karena kenapa Itu akan membantu Membeli Yang sifatnya darurat Keburu Keburu Seperti kalian jual cembilan Atau jual helm Tapi pembelinya Butuh keburu Itu pasti sangat butuh Di instan Karena instan ini Sangat membantu kita Jadi packing minim Tapi barang tetap terkirim Jadi aktifkan shop instan Dan diingat Untuk awal-awal Itu yang bisa aktifkan Yang bisa diaktifkan Hanya grab instan Dan logic instan Untuk shop instan Itu nunggu Beberapa hari Atau kalian sudah ada Membelian Nanti kalian aktifkan Untuk daftarnya Di mana Kak? Sama Daftarnya nanti Kalian tinggal klik Di program penjual Kemudian kalian cari Nanti opsi pengiriman Ataupun langsung Di toko Penjual Kemudian kalian klik Di mana namanya Di setting Dan opsi pengiriman Nanti aktifkan Shop instan Di sana Nanti caranya akan saya sepil Khusus di video yang lain Yang kelima Yaitu aktifkan Expedisi Jadi ekspedisinya Jangan lupa diaktifkan COD sudah di depan Kalian Kalau bisa aktifkan semua Kalau ada antar aja Ada JMP Ada shop instan Ada SPX instan Ada SPX Ada JMP Ada Indopaket Ada ID Express Pokoknya setiap ekspedisi Kalian wajib aktifkan semua Tapi ada catatan Kalau ekspedisi tersebut Ada di sekitar kalian Kalau sekiranya jauh Itu nanti Janganlah Nanti akan menyusahkan kalian Untuk menyusahkan kalian Untuk mengirim Kecuali kalian sudah Sudah berjalan Biasanya Kalau ada kenalan Atau di fitur shop Sendiri ada fitur jemput Jadi kalau belum fitur jemput Kapan fitur jemput itu muncul Kalau kalian sudah Terjual banyak Seperti itu ya Pemisanan sudah banyak Baru ada fitur jemput Nanti di antara aja Juga ada sih Walaupun penjualan Tidak banyak Jadi kalian hidupkan Yang sekiranya ekspedisi Atau agen-agen terdekatnya ada Takutnya Kejauhan nanti Kasian kalian Menjadikan kalian Kena pelanggaran Poin karena keterlambatan Jadi aktifkan saja Kalau ada Jangan sampai Kalian tidak aktifkan Karena itu sangat membantu Untuk para pembeli Biar mendapat gratis ongkir Atau lebih hemat Dalam pengiriman Jadi jangan lupa Caranya gimana Nanti di video selanjutnya Yang terpenting itu Nanti ada di toko kita Di toko kita Kemudian ada Fitur setting Di pojok kanan atas Kalian klik Ada opsi pengiriman Nanti tinggal hidupkan On, off, on, off Nanti ada penjelasan video selanjutnya Yang ke tujuh Ini yang paling mudah Tapi banyak orang yang meremehkan Yaitu apa? Fitur naikkan produk Jadi di Sopi itu Menyediakan fitur iklan gratis Dengan cara menaikkan produk Jadi tinggal kalian naikkan produk Empat jam sekali Itu nanti akan dapat iklan gratis Atau produk kalian di up secara gratis Ini orang banyak remehkan Tapi ini terbukti Saya sudah coba Dan sangat bermanfaat Bagi yang tidak ingin mengeluarkan Atau merogoh koce uang lebih Seperti itu ya Naikkan pro Naikkan produk Yang ke delapan Ini yang paling terpenting Dan urgent Untuk strategi Dapat orderan pertama Ini yang paling terpenting Setelah melakukan tadi semua Apa itu? Kasih harga di bawah pasaran Jadi kalian kasih harga di bawah pasaran Misalnya pasarannya jualnya 15 ribu Kalian kasih 14 ribu 13 ribu Atau kalau berani 10 ribu Ini sudah terbukti dari Akun pertama saya Hingga akun keempat Terbukti dengan menurunkan harga pasaran Itu banyak yang cepat nyantol Dengan didukung Tadi 50 produk Sudah terjadi Terus naikkan produk Bacara mensiasati Agar tidak boncos gimana Tetap untuk ini Memang seperti bakar uang Tapi Kalau saya pribadi Mungkin hanya kita Mungkin ini Anggap saja sedekah ya Jadi kalau 15 ribu Kita jual 14 ribu 13 ribu Atau kalau kalian keburu Pengen pecah telur Harga 10 ribu Dari 15 ribu Nanti apa? 5 ribunya anggap sedekah Sedekah untuk packingnya Nanti kalian packing pakai Barang-barang yang ada di rumah saja Biar hemat Seperti itu Jadi Seperti itulah Kalau sudah kalian kasih harga bawah pasar Kalian sudah tinggal nunggu Kapan pembeli akan men-check out Jadi nanti tinggal tunggu algoritma Mungkin kalian kasih harga pasar Untuk mensiasati agar tidak boncos Kalian kasih stok produknya berapalah 3 dulu atau 4 atau 2 lah Kalau kalian siap 2 2 dulu Nanti kalau sudah nyantol 2 Kalian tambah lagi Jadi setiap ada pesanan Kalian naikkan seribu Naikkan seribu dari seribu Nanti kan ulasan sudah ada Nanti enak buat kalian Jadi biar gak pakai Fake order Fake order Merepotkan Orang sekitar Keluarga dan juga teman Dan juga kan ating Daripada gitu Mending kita langsung Turutkan harga pasar Kita anggap sedekah Seperti itu ya Dengan cara membatasi Stok produknya Agar tidak terlalu banyak Sedekahnya ya Yang terakhir Ini yang terakhir Kalau kalian kepepet dan keburu Jika sudah melakukan Nomor 1 sampai 8 Yang ke 9 Dan yang terakhir Itu kalian iklan Jadi kalian harus iklankan Jika ingin instan laku Kalian terpaksa iklan Berapa sih kak Iklannya 25 ribu Nanti kalian pilih produk Yang menurut kalian Terbisa laku Terus harga Ingat di bawah pasaran Terus kalian Jaga stoknya ya Agar tidak boncos banyak Sedekahnya tidak kebanyakan Maksudnya Jadi takut kalian pasang 50 Harganya 10 ribuan semua Dari harga 15 ribu Berarti sedekahnya 35 kali 50 Kan kebanyakan 5 ribu kali 50 Nanti 250 ribu Tapi kalau kalian memakan Tidak apa-apa Karena nanti Insya Allah Ulasan kalian akan baik Karena harga di bawah pasaran Terus barang Juga masih bagus Dan standar Seperti itu Jadi iklan Dan jangan lupa Aktifkan fitur terbaru Jadi mungkin itu saja Untuk cara dapat orderan pertama Tipsnya dari saya Selebihnya nanti kalian bisa tanya Di kolom komentar Kalau saya bisa jawab Langsung Saya jawab langsung Kalau tidak bisa Nanti saya jawab lewat video Untuk cara-cara tadi Kalau ada yang bingung Upload produk Aktifkan fitur COD Aktifkan Expedition Dan lain sebagainya Tunggu di video-video selanjutnya Stay tuned Dan salam semalam